selamat menikmati dan juga komen channel youtube umis dan kitchen bagi yang sudah subscribe mengucapkan terima kasih banyak ya oke sekarang umi mau marinasi ayamnya dulu ya ini udah umi cuci bersih dan umi potong jadi 6 bagian atau sesuai selera aja ya kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih kemudian ada lada bubuk boleh pakai lada yang butiran dihaluskan ya kemudian 1 sendok teh garam langkah yang pertama kita akan ulek dulu bawang putih dengan garamnya ya kalau gak mau ulek boleh juga dengan di blender ini di ulek sampai bawangnya halus selanjutnya kita masukkan bawang putih yang diulek tadi ke dalam ayamnya ya terus kita tambahkan dengan 1,4 sendok teh lada bubuk kemudian tambahkan juga dengan 5 sendok makan air atau 50 ml ya lalu ini diaduk-aduk sampai bumbunya merata selanjutnya agar bumbunya lebih meresap ini umi ule ini dengan tangan seperti ini ya jadi agak diremet-remet sedikit ya biar bumbunya teresap selanjutnya ayamnya mau umi masukkan dulu ke dalam kulkas jadi ini umi simpan di dalam wadah tertutup dan kita diamkan di dalam kulkas selama 30 menit ya sekarang umi mau buat sambal gepreknya goreng 12 buah cabai merah besar kemudian 12 buah juga cabai rawit atau kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah ya kemudian tambahkan dengan 3 siung bawang putih nah ini gak umi tutup gak meledak ya karena tadi cabainya itu udah umi iris sedikit bagian badan cabai ya ini digoreng sampai matang tapi jangan kering ya jadi pakai api kecil aja waktu ngorengnya selanjutnya cabai yang sudah kita goreng kita tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir kemudian ini kita ulek ya tujuannya umi goreng bumbunya itu biar nanti rasa dari pedas cabainya itu gak terlalu getap ya kalau orang jauh bilang jadi kita masih bisa menikmati pedasnya itu dengan enjoy dan tentu saja karena cabainya ini digoreng aroma dari sambalnya itu lebih mantap benar teman-teman ya tapi kalau kalian gak suka dengan cabai yang digoreng dulu boleh cabai mentah langsung diulek dengan bawang putih dengan garam, dengan gula kemudian disiram dengan minyak panas ya itu juga bisa tapi kalau umi lebih suka yang seperti ini ya karena ini rasanya jadi khas banget selanjutnya ini kita siram dengan minyak panas yang bekas kita goreng cabai tadi kira-kira 4 sendok makan aja nah seperti ini udah siap sambalnya ya mantep bener ini rasanya aromanya selanjutnya umi mau buat bahan keringnya ini ada 200 gram tepung terigu kalau ukuran sendoknya 20 sendok makan peres agak munjung dikit ya 200 gram kemudian ada 5 sendok makan tepung sagu sama takarannya peres agak munjung dikit atau kalau ditimbang ini seberat 50 gram kemudian ini langsung diaduk-aduk jadi untuk bahan keringnya tanpa bumbu teman-teman ya yang belum subscribe subscribe, like, share, dan komen juga ya bagi yang sudah umi ucapkan terima kasih kemudian umi mau buat bahan basahnya ini ada 75 gram tepung terigu atau 7,5 sendok makan takarannya sama ya peres agak munjung dikit kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung sagu lalu setengah sendok teh garam setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk ya disini umi pakai roiko boleh masako atau kaldu jamur juga boleh ya kemudian ini diaduk dulu sampai agak merata gitu ya lalu tambahkan dengan 100 ml air atau 3 per 4 gelas blimbing ya sampai garis atas gelas blimbing ini dituang secara bertahap kemudian diaduk-aduk sampai adonannya sedikit licin ya untuk memastikan gak ada yang bergrindil jadi nuang airnya itu sedikit-sedikit aja lalu masukkan sisa air yang belum dituang ya nah teman-teman sekarang waktunya umi mau buat ayam gorengnya jadi caranya kita ambil 1 potong ayam kemudian kita celupkan ke dalam adonan basah seperti ini celupkan sambil agak dipijit-pijit dikit ya lalu tiriskan sebentar dan gulingkan ke dalam adonan kering nah ini diguling-gulingkan aja ya gak usah terlalu diremet digulingkan agak dicubit-cubit gitu diremetnya itu pelan-pelan aja biar efek keritingnya itu menempel dan keritingnya itu nanti gak keras setelah digoreng ya maaf ini gak terlihat ya karena umi salah ngatur kameranya jadi maaf banget ya tapi ini sangat keriting kok tuh ya bisa dilihat ya nah seperti itu umi ulangi sekali lagi ya jadi setelah kita keluarkan dari kulkas ayamnya ini kita guling-gulingkan dulu ya ke dalam adonan basah tiriskan sebentar kemudian langsung masukkan ke dalam bahan keringnya dan ini kita aduk-aduk seperti ini aja jadi ngaduknya tuh diguling-gulingkan terus nah seperti ini ya nah seperti ini dan tepung yang megerindil di tangan kita bisa kita remet seperti ini ya biar dia rontok nah cukup digulingkan sambil sedikit diremet aja sedikit aja ya biar efek keritingnya itu menempel nah jadi maaf sekali lagi ya teman-teman ya ini tadi gak sadar kamera sih ya gak asik buat jadi kok ternyata dilihat hasilnya kurang tampak ya tapi ini keriting banget kok tuh ya bisa dilihat ya ini keriting banget sekarang kita siapkan minyak yang panas ini digoreng dengan api sedang aja lalu masukkan sebagian dari ayamnya tadi yang sudah kita beri tepung ini digorengnya dengan minyak yang banyak ya sampai si ayamnya ini benar-benar tercelup dengan minyak setelah bagian bawah dari ayam gorengnya ini mengering ini boleh dibalik ya jadi menunggu dulu sampai bawahnya agak kecoklatan baru dibalik biar keritingnya ini gak rontok goreng terus seperti ini berulang-ulang ya kalau pakai minyaknya banyak banget bisa masuk semua sekaligus ya 6 potong tadi setelah ayamnya berwarna kecoklatan chickennya ya seperti ini ini bisa kita angkat ya jadi ini matang sampai ke bagian dalamnya karena kita menggunakan api sedang gak gosong ya nah untuk penggorengan selanjutnya ini kita saring dulu ya minyaknya kemudian endapan minyaknya itu bekas tepungnya itu kita buang ya agar nanti sewaktu kita menggoreng ayam yang baru itu gak menempel dengan bekas endapan minyaknya ya nah seperti ini baru sisa goreng ayam yang belum digoreng tadi ya setelah semuanya ayamnya itu matang ini kita letakkan di dalam wadah seperti ini jadi baskomnya sudah umi alasi dengan sarangan pokoknya yang berlubang-lubang ya agar minyaknya itu nanti gak mengendap di bagian bawah ayam ya jadi langsung jatuh ke wadah yang kita pakai sehingga ayamnya bebas dari endapan minyak goreng ya sekarang ini ayamnya mau umi geprek nah gepreknya gini aja langsung di atas sambalnya nah kita plenyet seperti ini ya menyetnya suka-suka lah yang mau sampai pipi atau enggak terserah ya nah langsung aja siapkan nasi hangat atasnya kita beri dengan sambel nah wis mantep banget teman-teman merah merona dengan nasi hangat dan ayam yang supernya mantep banget selanjutnya umi mau cicipin hasil masakan umi pagi ini merah merona guys sambelnya mantep jiwa bismillah ini enak banget gak kalah deh dengan ayam-ayam geprek yang dijual di jalan itu ya di pinggir jalan maksudnya ya kalau di jalan ketabrak nanti ya mantep banget pokoknya pedesnya pas nampol banget hmmm sajikan dengan nasi hangat ini kalau kita beli satu porsi itu 12-13 ribu atau bahkan 15 ribu ini tadi ayamnya itu setengah kilo cuma 22 ribu jadinya 6 nah semua satu keluarga bisa ikut makan ya hmmm mantep jangan lupa untuk selalu bantu subscribe like, share, dan juga komen ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.